Anda kembali mengisikan Metro hari ini bersama saya Robert Haryanto. KPK tidak menemukan adanya indikasi melawan hukum dalam kasus jual beli lahan rumah sakit sumber waras dan dengan tidak ditemukan indikasi korupsi, KPK menegaskan penyelidikan akan dihentikan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Gus Raharjo dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Menurut Ketua KPK, proses penyelidikan di KPK berlangsung lama karena penyelidik tidak hanya mengacu pada hasil audit BPK saja. KPK selama ini membandingkan hasil audit BPK dengan keterangan para ahli. Hasilnya, KPK tidak menemukan adanya kerugian negara seperti yang ditemukan BPK sebelumnya. Selain itu, terkait penetapan NGOP Tanah, dari pendapat ahli mengatakan bahwa NGOP telah sesuai dengan lokasi lahan yaitu di Jalan Kiai Tapa Grogol. Dengan tidak adanya indikasi melawan hukum dalam kasus jualan korupsi rumah sakit sumber waras, maka KPK akan menghentikan proses penyelidikan. Penyelidik kami itu tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya, penyelidik kami. Nah, oleh karena itu, jalan satu-satunya, kita kan lebih baik mengundang BPK kan, ketemu dengan penyelidik kami kan. Karena kalau dari situ kan ya sudah selesai, kalau perbuatan melawan hukumnya tidak ada kan selesai. Satu instansi yang akan kita undang itu ya itu tadi, kita ketemukan saja BPK dengan penyelidik kita.